Oh kalau sudah dapat gaji dari negara PNS itu ada enggak tahu saya ada PNS tapi urusannya di masalah zakat saya tahu ya kalau mereka dapat gaji resmi dari negara mau PNS atau enggak yang penting digaji perbulan dari kasnegara apapun statusnya itu tidak berhak mendapat bagian ujroh yang berhak bayaran yang berhak antum ambil itu adalah bayaran lumrah jangan melebihi batas lumrah nah kemudian kalau yang tidak resmi panitia-panitia diadakan itu enggak tidak boleh bukan amil itu bukan amil bertanya lebih masuk kepada pengelola zakat fitrah jadi sebenarnya pembagian atau jatah bagi panitia pengelola zakat fitrah itu seperti apa ya apakah panitia pengelola zakat fitrah betul panitia berhak mendapat jatah amil ya iya panitia zakat fitrah itu ada kalanya resmi dari negara ada kalanya inisiatif sendiri ini banyak kan ya mesjid-mesjid musholah-musholah itu membentuk tempat panitia diadakan kami menerima dan menyalurkan zakat fitrah nah ini kan sebenarnya ini kalau bahasa resmi atau tidak resminya ini enggak resmi enggak resmi enggak resmi dari negara yang saya maksud resmi dari negara itu yang seperti basnas itu mungkin ya basnas atau mungkin banyak-banyak lain ya ada mungkin dompet dua apa lembaga kami zakat lainnya sudah menerima kita yang resmi dari negara UKR jadi kita bermitrakan resmi bagi yang resmi ini mayoritas ulama kontemporer dalam seminar-seminar zakat yang digagas diadakan sudah tahun 80-an lagi sering ada seminar internasional kontemporer itu banyak yang dikumpulkan hasilnya bisa itu merujuk ke mausuhatul fikhil islami karya dokter Wahbah Suhairi awalnya beliau nulis al-fikul islami waadillah buku tambahin lagi sama beliau hasil seminar-seminar dari bikin fikir kontemporer dimasukkan lagi dirubah judulnya mausuhatul fikhil islami waqatoyah ma'asorah itu di situ termasuk dan ya buku-buku zakat karya dokter Korotowi karya Syekhu Fairi dan banyak lagi lah ini juga yang kami biasa bahas di pasca sarjana dulu ketika belajar dari Saudi jadi untuk lembaga-lembaga yang resmi resmi itu berarti mewakili pemerintah mewakili pemerintah bisa disebut sebagai amil-amil itu siapa man ba'asahul imamu li jam issanakoh atau li jibayatizaka pengertian dan definisi amil adalah orang-orang yang diutus oleh imam-imam di sini maksudnya kepala negara kalau sekarang siapa ya kepala negara kita serta perangkat yang yang mengurusi masalah ini jadi mereka-mereka yang diutus oleh kepala negara atau kementerian atau mungkin baznas gitu ya atau dapat izin resmi itu mengumpulkan itu berhak mendapat bagian amil berhak mendapat bagian amil itu pun kalau mereka tidak mendapat gaji dari negara Oh kalau sudah dapat gaji dari negara PNS itu ada enggak enggak tahu saya ada ada enggak PNS tapi urusannya di masalah zakat itu saya enggak tahu ya kalau mereka dapat gaji resmi dari negara mau PNS atau enggak yang tinggi gaji perbulan dari khas negara apapun statusnya itu tidak berhak mendapat bagian amil iya nah kemudian seandainya mereka enggak dapat ini berarti kan berhak dapat amil yang perlu jadi perhatian di semua lembaga zakat meskipun mereka resmi dari dari pesurat izin resmi ingat seluruh ulama sepakat ini bisa dirujuk di kitab Nawazilus Zagat karya wufaili atau kofis ya di rumah lupa anaknya enggak bawa itu itu menukil pendapatnya Ibn Rushd al-Andalusi juga ibn al-arabi al-maliki bahwasannya seluruh ulama sepakat bahwa bagian dari para amil itu adalah upah ujrotul misli upah kelayakan upah normal gitu kalau MR minimum ya Iya ini upah kelayakan ini ya lumrah upah lumrah lumrahnya orang kerja gitu hari lumrahnya orang kerja itu seberapa enggak boleh lebih dari itu kalau lebih dari itu muskilah kalau lebih dari itu sederhana muskilah kalau kita buka referensi referensi Umatul Kutu mutawala kitab-kitab yang panjang itu semuanya sepakat bahwasannya al-amil cuma ngambil ujrotul misli jadi Antum kan bergerak di sini di Altartil ini di lembaga zakatnya maka zakatnya jangan sampai ngambil upah lebih dari upah yang lumrah jangan sampai ngambil yang tidak lumrah lumrahnya berapa sih kalau 5 juta masih lumrah kali ya kalau kerjaannya sebulan full gitu ya kalau kerjaannya sebulan full nah kalau sampai lebih enggak enggak lumrah itu nggak bagus itu pasti ada masalah ada masalah ngambil pendapat mohon maaf nih banyak lembaga-lembaga zakat itu ngambil pendapat yang meringankan yang ringan-ringan aja lah gitu yang ringan-ringan yang penting gimana masyarakat cepet-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat-cepat ujung-ujungnya mohon maaf nih mohon maaf sekali lagi ya nggak masuknya gue ngantung gue tengah-ngantung fokus di sini enggak maksudnya ya dilihatlah aturan-aturannya gitu ya ujroh yang berhak bayaran yang berhak antum ambil itu adalah bayaran lumrah jangan melebihi batas lumrah nah kemudian kalau yang tidak resmi panitia-panitia diadakan itu enggak tidak boleh bukan amil itu bukan amil mau diambil dari mana itu disebut amil dari mana bahkan secara undang-undang setauan enggak boleh loh orang tuh mengumpulkan zakat tanpa resmi itu sebenarnya enggak boleh juga mungkin karena Allah biar masyarakat biar rukun aja dibiari mungkin kali ya Allah 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 cuma itu sebenarnya bukan amil ibaratnya gini antum datang ke rumah aneh rumah aneh itu banyak daun jatuh-jatuh daun jambu daun mangga itu mengambil sabu nggak ada akar di depan untuk main nyabu setelah nyabu terus di apa dikumpulin dibuang tempat sampah tumpah karda bersih setelah itu datang karena minta bayaran berat nggak bayaran nggak berat karena dari mana gitu bayarannya kan nggak ada akar di depan beda dengan amil yang tadi yang resmi pemerintah jelas itu kalau membayar disitu itu amil resmi kalau ini panitia-panitia maka nggak ada nah terus bagaimana caranya biar antum misalnya antum mungkin jadi ketua DKM gitu ya atau bagian dakwah di DKM bagian apa biar dapat bayaran yang legal bagaimana antum ngomong ke masyarakat kami menerima dan menyalurkan zakat fitrah dengan syarat gitu harus dijelaskan di awal bahwa untuk satu keluarga penyaluran gitu itu kami mengambil upah berapa apa satu liter beras gitu ya atau sepuluh ribu atau lima ribu atau tiga ribu terserah dan kan mungkin yang mewakilkan ke Antum ada mungkin seribu kakak seribu kalau kali sepuluh ribu berapa? lumayan kan? seribu kali sepuluh ribu sepuluh juta lumayan kan? nah kalau masyarakat itu halal hari itu namanya wakalah fil ujroh saya bersedia menjadi wakil melaksanakan yang seharusnya sampai nyalurin sendiri kami bersedia untuk menyalurkan tapi kami minta obat masyarakat itu boleh-boleh halal insya Allah ada solusinya tapi insya Allah kalau nggak ada tiba-tiba memotong hak amil dari mana tuh mengamilkan diri sendiri gitu masa kita mengamilkan diri sendiri ya nggak bisa ya gitu ya ya walau alhamdulillah berarti tadi secara sederhana kalau kita bukan perwakilan resmi dari pemerintah maka tidak boleh mengambil ujroh terkecuali bukan amir terkecuali ada akad di awal yang saya sampaikan tadi ya bahwa kami ini menerima menyalurkan dengan bayaran agar akadah menjadi wakalah berhujur Allah yang kedua yang diperbolehkan justru amil-amil resmi ya amil-amil resmi itu boleh tapi ingat dengan yang apa namanya normal lah lumrah lumrah gitu ya lumrah dan yang terakhir yang Masya Allah nah itu sepakat ulama syafiqiyah muta akhirin tidak apa tidak boleh memakai patokan tanjim ilmu nujum ilmu berbintangan tidak boleh nggak boleh jadi kalau memang nggak kelihatan nggak usah sholat itu bahasanya gitu artinya kan kalau cerah itu ada kemungkinan terlihat gitu seandainya itu kelihatan berhana kemudian ketutupan mendung ini masih sholat masih sholat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih